Intro Welcome to episode 68 of Kata James Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat-sangat menarik ya Nah untuk ini saya minta anda siapkan kertas karena saya mau anda tulis Oke saya mau anda tulis ya Nah tulisannya harus rapi Oke ya tulisannya harus rapi ya Siap-siap kertasnya dulu Siap-siap alat tulisnya dulu Karena saya akan tampilkan ya tulisannya oke Nah sebelum saya tampilkan saya kasih anda waktu untuk ambil kertas dulu Sementara untuk anda yang masih belum subscribe Subscribe dulu sambil anda pergi ambil kertas dan alat tulis Oke segera saya kembali Intro Oke welcome back Siap-siap tulis ya Saya akan tampilkan beberapa huruf tulis semirip-mirip mungkin Ngeti tulis, nggak ngeti pun harus tulis Oke Siap-siap saya akan tampilkan di sini ya Satu, dua, tiga Asik 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 Oke Ada berapa huruf tu? Lima huruf Lima huruf ya Huruf pertama adalah Wan Wan W-A-N Wan Huruf kedua adalah Si Si Oke Wan, si Huruf ketiga Kai Kai Huruf keempat adalah Toh Dan huruf kelima adalah Nan Wan, si Kai Kai Toh Nan Nah Hari ini Kok kata James jadi keras Mandarin Oke ya Wan, si Kai Toh Nan Wan itu apa? Wan itu adalah Sepuluh ribu Oke Itu Mandarinnya Hockiannya adalah Ban Maka sering kita bilang Sepuluh ribu itu Ceban Kalau dua puluh ribu No ban Saban Siban Betul ya Ini asal-usul dari Ban Ini Wan Wan, si Si Itu urusan Perkara Jadi Sepuluh ribu Urusan Sepuluh ribu Perkara Wan, si Kai Toh Kai Toh itu adalah Mulainya In the beginning Kai Toh itu adalah Mulainya In the beginning Jadi Hampir semua Perkara Sepuluh ribu Urusan Awal-awalnya Nan Sulit Wan, si Kai Toh Nan Berarti Semua yang kita Mau kerjakan Awal-awal Pasti sulit Oke Jadi Apapun yang Anda mau kerjakan Anda mau jadi Orang sales Di Network marketing Anda mau jadi Orang sales Di asuransi Anda mau jadi Sales Di Property Anda mau jadi Seorang manager Anda mau buka Usaha sendiri Anda mau buka Online store Anda mau buka Cafe Anda mau buka Rumah makan Anda mau joroti Panggang Betul Apapun lah Yang Anda mau lakukan Anda mau buka Cowash Dan sebagainya Apapun yang kita Mau lakukan Awal-awal Pasti Sulit Dari mana saya tahu Itu sudah ada katanya Dari 10 ribu tahun yang lalu Sudah ada Wan, si Kai, toh, nan Semua Awalnya Sulit Tetapi Ada dua hal Yang harus kita lakukan Sesulit Sesulit-sulitnya Harus melangkah Sesulit-sulitnya Harus take action Oke Jadi kalau Anda sudah melangkah Dan Anda sudah mulainya Itu Anda sudah Atasi Bagian yang paling sulit Karena Kai, toh Starting itu paling sulit Dan Anda sudah melangkah Anda sudah take action Selamat Ya Dan kedua adalah Sadarilah Awal-awal Pasti sulit Dalam arti Anda sudah kerja keras Anda sudah habis-habisan Tapi hasilnya Tidak terlalu kelihatan Betul kan ya Nah Sulitnya di sana Nannya di sana Nannya adalah Sudah kerja keras Sudah berupaya Tapi hasilnya Tidak kelihatan Jadi bagaimana nih Namanya juga kaito Namanya juga baru mulai Betul Jadi Keep on doing it Be consistent Don't give up Oke Karena melalui Kegagalan ini Kesalahan itu Ya Pengalaman buruk ini Kekecewaan itu Kita belajar Kita improve Dan dari belajar dan improve Di sanalah Kita maju Dan kalau kita maju terus Pantang menyerah Konsisten Akhirnya Kita akan Lihat hasilnya Betul Maka dari itu Yang saya mau sampaikan Kepada anda hari ini Adalah Wan Si Kai To Nan Oke Nah Sebagai seorang manager Sebagai seorang leader Anda harus Menguasai Dima kata ini Anda harus bisa Ngomong dengan lancar Oke Wan Wan Si Kai To Nan Kenapa? Karena kalau anak buah anda Lagi mengeluh Anak buah anda Lagi patah semangat Anak buah anda Lagi Aduh Kenapa gak ada hasilnya Tinggal anda Senyum dengan dia Dan katakan kepada dia Saya mengerti Kamu baru mulai Betul Ya Wan Si Kai To Nan Nanti dia tanya Pak maksudnya apa? Bu maksudnya apa? Anda jelasin Anda kelihatan keren banget Betul kan ya? Tapi modal pertama adalah Anda sendiri harus Bisa sebutkan Lima kata ini Wan Si Kai To Nan Oke ya Puter 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 Repeat Repeat video ini Berulang-ulang Sampai anda dapat Logatnya loh Bukan Wan Si Kai To Nan Bukan itu Oke ya Kalau Wan Si Kai To Nan Orang gak ngerti Wan Si Kai To Nan Nah Saya harap Sesi ini Saya harap Episode ini Bermanfaat buat anda Singkat Padat Menarik Fun Oke And if you like it If you enjoy If you learn something useful Silahkan anda pencet like Dan silahkan anda juga pencet tombol notification Dan jika anda rasa ini bermanfaat buat anda Silahkan juga anda share kepada teman-teman Dan juga of course Jika anda mau Silahkan tinggalkan komen Okay So I will see you in the next episode Until then Always remember Wan Si Kai To Nan Bye Bye Bers Sub indo by broth3rmax Bersambung 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 Terima kasih telah menonton